Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel with me Novia in the beauty diary kali ini Novia lagi di outdoor bikin vlognya nih enak banget nih sore sore sambil datang opi anyway beberapa waktu yang lalu Novia janjikan untuk membuat satu vlog yaitu adalah battle review battle review antara produk Javra dan juga produk dari miskin hari ini yang akan Novia buat battle reviewnya jadi ini adalah satu produk dari Javra yaitu adalah Javra Clip Blemish treatment yang akan Novia review battle dengan e-poach dari miskin jadi sama sama produknya adalah untuk jerawat dan sama sama Blemish dan untuk jerawat seperti apa reviewnya yuk di check it out ya yang pertama Novia akan mereview yaitu adalah si jauh si e-poach e-poach dari Nuskin e-poach dari Nuskin e-poach dari Nuskin ini berbahan dari kalau dilihat disini dia adalah ingredientnya water aqua dan juga ada cosmophore salicyl acid sodium hydroxide dan ulcid dan juga artium melapa arsinal melathium terbanyak banget ya disini terjelas banget di belakangnya ada keterangannya nanti akan Novi buatkan ringkasannya di bawah video nanti ya di recap di rangkumannya kemudian dari si e-poach ini dia teksturnya bening bening teksturnya bening ya kemudian yang ketiga adalah aromanya aromanya tidak menyengat stainless ya aromanya tidak menyengat kemudian yang keempat adalah baga apabila di aplikasikan di jerawat dia tidak akan merasa apapunnya dia tidak akan merasa panas dia akan merasa penting jadi biasa aja gitu kemudian apabila kita menggunakan produk si e-poach ini biasanya adalah sekitar 5 sampai dengan 10 hari baru jerawat itu mulai mengering ada yang sampai 5 sampai 7 hari ada yang 5 sampai 10 hari apabila kita menggunakan produk yang ini untuk harganya sendiri itu berkitar kalau Novia lihat di online sih harganya sekitar 150-200 ribu dan agak variasi gitu ya dan bahan utamanya sebenarnya yang sangat Novia perhatikan untuk mengatasi jerawat itu disini adalah salisic acid ya lebih kepada si salisic acid ini nah kalau tadi kita sudah mereview si e-poach kemudian yang kedua Novia akan mereview adalah si acne blemish dari Javra nah acne blemish dari si Javra ini sama-sama 15 mili jadi untuk besaran ini isinya adalah sama-sama 15 mili nah clear blemish dari si Javra ini matte dynamic ini ya nah ini dia kemasannya dari si Javra ini dia dengan bahannya yaitu adalah salisic acidnya sama cuma tambahannya ini ada sulfur jadi dia ada sulfur ya jadi untuk mengatasi jerawat itu selain ada salisic acid dia juga ada kandungan sulfur kemudian teksturnya adalah teksturnya lebih cair ya teksturnya lebih cair putih ke kuningan kalau ini tadi tekstur dari si Javra yang acne blemish Javra kemudian yang ini adalah dari i-poach teksturnya dia lebih kental kalau yang Javra dia lebih cair kemudian yang ketiga adalah aromanya aromanya lebih nyenget ya agak nyenget banget gitu aromanya kemudian yang keempat apabila kita aplikasikan di daerah jerawat dia akan terasa pedih terasa agak gatel dan panas ya jadi mungkin ada kandungan alkohol yang akhirnya membuat si jerawatnya cukup kering gitu dan namun efektifnya adalah apabila kita menggunakan si Javra ini yaitu clear blemish treatment ini mungkin 2 sampai dengan 3 hari jerawat yang besar gitu ya rumbu itu dia akan masuk ke dalamnya dan apabila jerawat yang meradam dia akan keluar jadi apabila dia jerawat belum mau jadi ini masih belum keluar matanya atau sampai matang gitu biasanya kita sebut ya nah dia biasanya itu kan masuk ke dalam itu yang belum mau keluar tapi kalau yang sudah matang digunakan sini di area jerawatnya saja itu akan cepat untuk keluar nah kalau bicara price nya ini harganya adalah harganya adalah 130.000 nah kemudian jadi diantara kedua battle review ini jadi buat kamu yang ingin hasilnya lebih cepat untuk mengatasi problema jerawat kamu makanya kamu bisa menggunakan si Javra Agne clear blemish bila kamu ingin cepat gitu ya tapi bila kamu ingin gak kuat nih agak peti dan panas terus agak menyengat kamu bisa menggunakan si E-Coach dan tau gak sih teman-teman sekalian ternyata review di kedua produk ini pun bisa kamu dapatkan di Female Daily nah kalau kita lihat di Female Daily review produk itu paling banyak adalah ini adalah dari customer yang sudah menggunakan kedua produk ini mereka mempikir sampai jumpa di video berikutnya and bye bye beauty wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih